Aksi pencurian motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Ampera 2, Pademangan Barat, Pademangan Jakarta Utara. Anehnya maling motor itu sempat mengucapkan salam sebelum mematahkan setang dan membawa kabur Honda Beat incarannya. Hal itu terlihat dari rekaman CCTV yang menampilkan aksi dua pelaku. Untuk lebih detailnya terkait pencurian ini akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Ya, Dea dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa pada hari Minggu Malam, tepatnya di Jalan Ampera 2, Kelurahan Pademangan Barat, Pemcamatan Pademangan Jakarta Utara, telah terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor, di mana dalam hal ini Honda Beat milik salah satu pengunikos yang ada di Jalan Ampera 2 ini, di gondol atau diambil oleh paling yang berjumlah dua orang, dan aksi pencurian ini terekam CCTV yang terpasang di Indekos tersebut. Emang dalam prosesnya, Dea dan juga Tribuners, kedua pelaku ini awalnya datang berboncekan dengan mengendarai sepeda motor, melitas di depan kos-kosan yang dihuni oleh korban, dan ketika mereka melihat bahwa parkiran kos-kosan ini dalam kondisi sepi, salah satu pelaku memang langsung turun dari motornya, pelaku yang berperan sebagai eksekutor ini, langsung mendekati gerbang, dan dari rekaman CCTV yang ada, terdengar pelaku yang berperan sebagai eksekutor ini, sempat mengucapkan salam, mengucapkan Assalamualaikum, dan ketika tidak ada jawaban dari dalam kos-kosan ini, pelaku langsung masuk ke dalam parkiran kos-kosan, dan langsung berupaya mencuri Honda Beat yang terparkir di halaman parkiran kos-kosan tersebut. Dalam prosesnya, seperti yang dapat terlihat dari rekaman CCTV, pelaku yang berperan sebagai eksekutor dengan ciri-ciri mengenakan kas ransel, helm, dan jaket ini juga langsung melakukan atau mematahkan stang motor dari milik korban ini, dan dalam hitungan detik, motor Honda Beat ini berhasil dibawa kabur pelaku yang aksinya terdekam CCTV. Adapun dalam kejadian ini, korban merupakan seorang karyawati yang bernama Intan, berusia 27 tahun, dan Intan ini menyatakan bahwa Honda Beat yang dicuri dua maling tersebut merupakan milik kantornya. Selama ini, Intan pulang ke kos-kosannya, dan berangkat kerja itu biasanya mengendarai atau menumpang angkutan umum atau ojek online, namun karena memang dia ada urusan akhirnya menggunakan motor dinas milik kantornya ini, namun ketika selang puluhan menit dari dia mematirkan kendaraan ini, motornya langsung digasak dua orang maling yang aksinya terdekam CCTV. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih Rekan Gerald untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!